Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa mendukung terlaksananya pembelajaran tatap muka. Lantamal 13 Tarakan turut membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempercepat vaksinasi, yaitu dengan menyalurkan 600 dosis vaksin untuk para pelajar dan tenaga pendidik di SMA Muhammad Diyadua di Kelurahan Pamusian, Tarakan Tengah, Kalimantan Utara. Guna mendukung pembelajaran tatap muka yang sudah diperbolehkan oleh pemerintah di masa pandemi COVID-19, Lantamal 13 Tarut membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan vaksinasi, yaitu dengan menyalurkan 60 dosis vaksin untuk para pelajar dan tenaga pendidik di SMA Muhammad Diyadua di Kelurahan Pamusian, Tarakan Tengah. Membantu program pemerintah dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dalam rangka pembelajaran tatap muka, kami sebagai seorang ibu yang juga mempunyai anak-anak yang masih sekolah, tentunya ingin sekali untuk menyelesaikan program pemerintah yang bagus ini. Vaksinasi ini pun disebut baik pelajar. Mereka berharap pembelajaran di sekolah kembali normal seperti biasa. Pertama-tama, saya berterima kasih banyak kepada DNKL, khususnya Lantamal 13 Tarakan, dan kepada Bapak Kepala Sekolah serta para guru lainnya yang sudah menyalurkan kutilitas vaksin ini di kelihatan sekolah Muhammad Diyadua. Vaksinasi melibatkan tenaga kesehatan dari Diskes Lantamal 13, KKP Kelas 2 Tarakan, Puskesmas Gunung Lingkas, dan Poltekes Kaltara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, kontributor Nusantara TV, Mulia Diabdillah melaporkan. Top형 Kemunweed pada Bud Dazu Attila MaseAND DUillah berkini�� pretty dan terang jawapan awan memutusnya lebih baik dari Mis Saiyase Sintai. Dari Tarakan, Kalimantan, which Elvis Dekrestik dan terang jawaban kami. Terima kasih.